selamat menikmati selamat menikmati jadi sebelum lanjut nonton video ini saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, share ke media sosial teman-teman demi berkembangnya channel ini dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya tidak berlama-lama lagi selamat menikmati gangguan bipolar penyakit otak yang menyebabkan gangguan pada perasaan energi dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sekizoprenia yaitu gangguan mental dimana penderitanya mengalami halusinasi mencegah gangguan bipolar fase depresi gangguan bipolar jadi obat peptel ini adalah obat anti-psikotik yang bermanfaat untuk mengobati gangguan mental seperti sekizoprenia gangguan bipolar atau depresi dan obat ini dapat mengurangi halusinasi serta meningkatkan konsentrasi obat ini membantu untuk berpikir kita lebih jernih dan positif tentang diri kita yang mengalami gugup dan menjadi lebih aktif dalam kehidupan sehari-hari obat ini juga dapat meningkatkan mood anda membuat tidurnya meningkatkan nafsu makan dan meningkatkan energi kue tiapin ini dapat membantu mencegah perubahan suasana hati yang parah atau menurunkan beberapa seringnya terjadi perubahan suasana hati dosis obat ini minum melalui mulut seperti yang disarankan oleh dokter biasanya 2 atau sampai 3 kali dalam sehari atau tanpa makanan untuk pengobatan depresi terkait dengan gangguan bipolar minum obat ini dengan mulut seperti yang diarahkan oleh dokter biasanya sekali sehari pada waktu tidur dosis obat yang didasarkan pada kondisi medis teman-teman dan respon terhadap pengobatan untuk mengurangi resiko epek samping dokter mungkin mengarahkan anda untuk memulai obat ini pada dosis rendah dan secara bertahap meningkatkan dosis untuk anda dan ikuti anjuran dokter hati-hati penggunaannya harus teratur dan akan mendapatkan kesihat yang bagus dan ingat untuk mengkonsumsi obat ini pada waktu yang sama setiap hari tentunya tidak boleh obat ini dikonsumsi tanpa pengawasan dokter jadi obat ini akan disesuaikan dokter dengan kondisi sakit yang teman-teman alami disesuaikan dengan dosisnya oke itu saja info yang saya bagikan dan hal-hal apa saja yang kita harus perhatikan jika mengkonsumsi obat kueptel ini yaitu saya akan bahas untuk video selanjutnya bagi yang ingin bertanya silahkan komen di bawah dan jika pernah mengkonsumsi obat ini atau sekarang lagi mengkonsumsi obat ini silahkan komen di bawah untuk berbagi informasi kepada teman-teman yang lain tetap jaga kesehatan thank you for watching wassalam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax